Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motor ngarit kan bro motor ngarit mati katanya sih gak ada pengabdiannya kita cek aja langsung masih ada rumput-rumputnya sopusing kurang warok rumput tetangga oke saya coba engkau kontak on gak ada tanda-tanda kayak duk-duk-duk-duk atau apa gak ada cuman drr kalau di engkau gak ada tanda-tanda itu biasanya ya pengapian atau kelep kayak gitu oke cek langsung di pengapiannya dekatkan kabel kuil ya nanti saya akan engkau lagi oke ini dekatkan kabel kuilnya kuil cinta oke gak ada apinya ya nah gak ada apinya oke jadi motor Revo jenis Revo kayak gini Revo Absolute Honda Blade ya karisma hondalah honda rata-rata bebeknya honda yang pengapian udah DC kayak gini ya dari karisma Revo ya hampir rata-rata lah itu kalau hilang pengapiannya paling sering ya dari 100 kasus yang saya tangani itu bisa dibilang 90% atau 80% penyakitnya itu pasti didominasi oleh kiprok nah tapi ketika motor itu tidak menggunakan aki ya ini dikontakkan gak nyalain berarti kan tidak pakai aki ya kita langsung cek aja disini enaknya bengkel di pedalaman kayak gini walaupun motornya kotor motor itu udah kebuka semua jadi baiknya enak kalau di perkotaan itu kita membuka tebeng-tebengnya ya covernya itu lama oke jadi kita langsung cek disini aja coba cek dari sepul ya di kabel warna putih paling sering itu di kiprok makanya saya langsung coba cek langsung kiprok ya kabel putih ya putih dari sepul nanti kalau sepul keadaapinnya berarti fake kemungkinan besar kiproknya kemungkinan ya oke ya nah akhirnya besar kan akhirnya besar jadi kita coba jumper ya jumper agak kontroversial buat yang gak pernah jumper mungkin takut ya ini sistem jumper itu saya belum pernah menemukan di metode manapun maksudnya saya gak pernah menemukan dari istilahnya youtuber-youtuber atau apa yang ngajarin jumper itu gak pernah memang murni penemuan saya sendiri itu di jumper di sekolah dulu juga gak pernah guru-guruku di bengkel dimana-mana juga gak ada yang ngajarin metode di jumper kayak gitu tapi saya menggunakan metode putih langsung kemerah di jumper aja ya ini murni apa ya istilahnya kalau bisa aku klaim ini hak ciptaku mungkin oke jumper tapi jangan untuk dihidupkan ini hanya untuk ngetes pengapian karena kalau arus yang dikeluarkan dari sepul hanya lewat engkolan itu masih cuman kecil berapa volt aja gak terlalu besar oke oke cek di sini ya nah nanti ada apinya apa enggak di kabel kuil kalau ada apinya fix kiprok ya nah ada apinya langsung krerek krerek gitu ya berarti seperti dugaanku ya Kang Pro kebanyakan Revo pasti rusak kiproknya kalau dia tidak menggunakan ag kiprok emang sih sebetulnya sih kasus apa motor pengapian DC kayak gini kan jenisnya DC ya buat yang belum paham DC sih tonton video-video pula mungkin udah tau lah motor DC itu kenapa kebanyakan tuh rusak di kiproknya karena seharusnya ya kan sepul masuk ke kiprok terus masuk ke aki nah kiprok ini kan untuk pengisian karena gak ada aki otomatis kiprok ini menjadi kayak pengapian gitu lah terbebani gitu lah ya itu rata-rata kasus di Honda kayak gini kalau di Yamaha Jupiter biar tidak menggunakan ya tidak menggunakan agi tapi jarang sekali rusak di bagian kiproknya nah kalau di Suzuki itu kadang rusak di akinya cuma dia gak langsung mati ya kalau di Suzuki itu gak mau digas maunya digas itu kalau ada akinya kadang kayak gitu dia harus menggunakan kiprok original gak tau kayaknya mungkin kiproknya Yamaha itu lebih kuat daripada kemungkinan ya karena kasus-kasus di motor Yamaha yang dia sudah tidak menggunakan aki walaupun pengapian DC itu kiproknya juga awet bisa dari kiprok bisa dari sepulah intinya itu tapi kalau kita lihat secara harga kiprok Honda dengan Yamaha itu memang mahal Yamaha kalau di daerah saya sendiri misal Honda ORI itu sekitar 110-120 kalau Yamaha itu 150-an ke atas punya Jupiter kita coba pakai kiprok yang murah-murah ini ini kemana ada yang nanya kecel pakai anu mas kiprok merk tai kiprok merk tai ini merknya tai merknya tai kiprok merk tai kan Thailand tai tai origin berarti original tai ini kiprok ini enggak beda ini tapi PROC ya rada yakin kalau PROC ini ini buatan PROC kalau PRC ya sebenarnya sama Taiwan sama China tapi cuman ini kan ada O nya PROC Taiwan biasanya Taiwan lebih unggul dikit lah ya harga yang sama daripada China ini juga ada sertifikasi ISO enggak tahu ini tulisan apa bener-bener oke kita langsung pasang kalau dilihat bentuk kiproknya ya kiproknya itu kayak kiprok-kiprok ori lah ya ada tulisan kode-kodenya kode-kodenya kode kode tai lah ini kan kiprok merknya tai oke coba langsung engkol nah DR nah hidup ya oke motor hidup gak berebet gas gas nah gas tinggi pun gak jebol kiproknya urep nah ini motornya langsam normal ya langsam bagus kiproknya ya adem guys alhamdulillah penyakitnya cuma di kiprok nah kita ganti kiprok merk tai ya ini yang kemarin suruh nge-review kiprok tai ini saya review nah nanti di kemudian hari mungkin saya akan review di channel sebelah tapi ini kan kebetulan saya baiki dan pakai kiprok merk tai ini eh segitu aja jangan lupa di-like di-subscribe ya kalau anda punya motor sejenis seperti ini ya Revo atau Karisma atau Supra 125 tiba-tiba mati hilang pengapian nah terus motor anda itu mempunyai track record eh track record mempunyai histori lah istilahnya kalau motor anda itu gak gak pakai aki ya sebelum-sebelum mati itu motor anda gak pakai aki bisa coba cek di kiprok langsung cek di kiprok gak apa-apa di jumper kayak tadi nah kalau muncul apinya bisik belikan kiprok jangan dulu dibelikan kiprok baru di cek nah di cek dulu baru beli kiprok gitu loh jangan nanti udah beli alatnya ternyata bukan itu wess semoga video bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh regulator tai origin original tai ini gambar gajah ini gambar gajah tai ini gambar gajah tai iya gajahnya tai warnanya kuning terima kasih terima kasih